salam perjuangan keadilan ya untuk kita semua yang ada di tanah air sabang sampai merauke dan seluruh rekan-rekan perjuangan yang ada di luar negeri mulai dari Eropa, Asia sampai Amerika Australia juga kita tetap mengawal kasus ini untuk meruntuhkan tempok rekayasa yang dilakukan para mafia hukum terkait dengan video rekayasa yang dilakukan oleh Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Nual Azhar kedua rekayasa manipulator yang sampai saat ini mereka tidak atau belum menerima genjaran konsekuensi hukum dipecat dan dipenjarakan sesuai dengan kejahatan mereka yang telah merusak barang bukti digital pada kasus atau persidangan Jessica Wongso pada tahun 2016 yang lalu oke pada kasus ini saya akan menyajikan ya bukti yang ke-27 bukti ilmiah yang ke-27 yang seperti biasa tidak mungkin mereka bisa bantah ya karena saya selalu mengaitkan bukti visial visual ya dengan bukti tertulis ya BAP dari Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto oke ini bukti 27 terkait dengan ketika saksi fakta ya Devisia Gion itu seorang manajer kafe ya manajer kafe Olivier yang dihadirkan sebagai saksi fakta pada tanggal 27 Oktober 2016 ya saat itu ya apa yang saya amati adalah pada saat itu Jaksa Sandi Handika ini menanyai ya sejumlah fakta ya dari apa yang dikatanya di ini di diamati ya oleh Devisia Gion ini ya ya mengkonfirmasi tetapi dia mengkonfirmasi ya kesaksian fakta dari Devisia Gion menggunakan video CCTV tiga yang sudah direkayasa yang sudah dikaburkan ya setelah dikaburkan oleh Muhammad Nual Azhar ya dia juga konversi video tersebut dari color video video berwarna ya menjadi video keabuan ya dari resolusi 1920 1080 piksel sesuai dengan pertanyaan poin 27 di BHP Muhammad Nual Azhar tetapi di ini di metadatanya kita baca menjadi 96576 ya ada yang menarik juga kalau kalian tonton tentang Devisia Gion ini ya jadi ketika ditanyai ya oleh hakim maupun oleh Jaksa dia itu seperti seorang psikolog gitu ya apa yang diamatinya dengan CCTV dia itu seperti seorang psikolog yang bisa membaca gestur Jessica yang dimana dia menyimpulkan bahwa Jessica cemas ya kan apa namanya khawatir atau apalah begitu jadi dia mengamati pergerakan Jessica hebat sekali dia ya padahal gak ada pendidikannya dia sebagai ahli psikologi ya apalagi psikologi forensik tetapi dia bisa gitu ya mengeluarkan statement itu inilah saksi fakta yang apa ya menurut saya sangat berlebihan tidak tahu apa kapasitas dia ya hanya manajer cafe artinya hanya sebagai saksi fakta bukan saksi yang menilai pergerakan atau gestur badan atau wajah Jessica kan gitu ya ketika ditanyai oleh apa namanya Hakim Bin Sargultum apakah yang diamati dia itu diamati langsung di meja 54 enggak jawabannya lewat CCTV gitu jawaban itu cukup mengecewakan Hakim Bin Sargultum saya lihat mukanya itu ya kan gitu dan di samping ya seperti seorang ahli psikologi ya ini juga divisial game ini seolah-olah ahli CCTV gitu ya kan seolah-olah dia punya background apa ya IT atau background image dan video processing specialist ini ya kan mengatakan bahwa CCTV-nya begini asli blablabla inilah saksi fakta yang tidak tahu kapasitasnya ya kompetensinya tidak ada di bidang itu tetapi ini ya sama seperti saksi fakta yang lain ya seperti Marlon Nafi Tupulu dan Hani Juitabun Hani Juitabun juga sangat yakin apa namanya Mirna Sain langsung mengaduk gelas kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas tetapi ternyata kesaksiannya itu adalah kesaksian berdasarkan pengamatan dengan yang ada di CCTV juga ya itu ada di naskah keputusan pengadilan negeri Jakarta pusat tahun 2016 ya ternyata lewat CCTV begitu juga dengan Marlon Nafi Tupulu dia sangat ingat sekali bahwa sedotan itu sudah ada di dalam gelas di meja 54 dengan tutup yang masih ada kertasnya itu tapi sudah ada dalam gelas saya yakin ini kalau benar Marlon Nafi Tupulu ini secerdas itu dia mungkin tidak jadi tukang kopi ya mungkin sudah direkrut oleh KGB atau CIA agent karena bagaimana mungkin dia bisa seingat sedotan itu di meja 54 seolah-olah dia paham akan terjadi orang pingsan di meja 54 itu padahal banyak sekali klien yang ditangani di meja-meja lainnya nomornya sudah ada 54 berarti ada 54 kursi di sana ini kan kalau benar Marlon Nafi Tupulu tidak berbohong praktik dia sudah superhuman itu layak untuk direkrut KGB ataupun CIA itu ya kan nah itulah makanya saya bilang ya kalau saya jadi pengacara saat itu ya pengacara Jessica maka akan saya tanyakan apa ya ingatan dia di di meja lain gitu apakah sehebat itu gitu misalnya di meja sebelahnya ya atau di dua meja sebelahnya baju apakah yang dipakai oleh seseorang yang duduk di situ apakah dia hebat baju saja karena manusia normal ya kalau kita tanya kita pergi ke cafe hari ini ya kita tanyakan kepada karyawan cafe tersebut yang mengantarkan kopi kita dimanakah posisi gelas saya kemarin waktu saya datang saya yakin 1 juta persen dia tidak ingat bahkan baju apa yang saya pakai pun belum tentu dia ingat bahkan saya pernah datang pun di sini belum tentu dia ingat kecuali dia lihat CCTV gitu manusia normal itu kecuali dia sudah dilatih ingatannya seperti pelatihan pelatihan agent gitu di CIA kalau kita lihat dokumenter memang sudah dilatih dia begitu masuk ke lingkungan tertentu langsung diamati semua diingat dan itu latihan bertahun-tahun lah ini seorang seorang tukang kopi pengantar kopi kok bisa punya ingatan superhuman begitu ya kalau saya jadi pengacara Jessica saat itu kalau saya punya pendidikan hukum saya akan saya tanya ingatannya dia di meja lainnya kalau dia memang tidak memiliki ingatan yang kuat di meja lainnya berarti saya pertanyakan berarti anda melihat lewat CCTV yang sudah digiring oleh Manuel Azhar dan Christopher Hariman Rianto lewat pergerakan pergerakan palsu itu sama seperti Honey Juhita Bun ternyata kesaksiannya berbasis didasarkan pada video CCTV itulah itu kalau parlon Nafi Tupulu ini sudah hebat kali yang gak mungkin kerja di kafe dia mungkin sudah entah jadi ahli CIA disana kalau saya akan saya uji ingatannya itu bagaimana anda spesifik sampai posisi sedotan aja sudah hafal posisinya gitu kan kalau saya saya uji dengan kondisi di meja lain ya bawa belur dia gitu ya kan kelihatan sekali ingatannya dia adalah hasil penggiringan oleh Muhammad Manuel Azhar dan Christopher Hariman Rianto oke bisa kalian lakukan social experience eksperimen seperti itu misalnya kalian ke kafe tertentu ya gak usah kasih tau karyawannya disitu terus besoknya kalian datang lagi tanya posisi gelas saya kemarin dimana sedotan waktu anda datang itu sedotan sudah dimana ya baju saya bagaimana posisi duduk saya dimana saya yakin mereka tidak akan hafal kalau kalian tidak beritahu sebelumnya gitu karena itulah manusia normalnya mana ada yang hafal apalagi kejadian seminggu sebulan berapa bulan yang lalu ya jangankan berbeda hari kita datang pagi ini kita tanyakan lagi sorenya belum tentu dia tahu saya yakin tidak tahu itu kecuali dia superhuman ya avengers gitu ya kan nah inilah saksi-saksi fakta kalau menurut saya sudah digiring semua oleh video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nualasar sampai sedetil itu ya posisi sedotan padahal Hakim Binsar Gultum Partai Hutapaya dan Kisworo ini gampang aja sebenarnya ngapain berdasarkan kesaksian dari saksi fakta kalau memang CCTV video CCTV 7 itu tajam 1920 tidak perlu kesaksian fakta tersebut karena apa ingatan manusia itu bias bisa digiring ya tetapi kalau video CCTV yang original itu tidak ada penggiringan yaitu ya objek tersebut ya digerakkan atau tidak itu bisa tertangkap di meja 54 harusnya jika video CCTV 7 itu tidak dimanipulasi dan direkayasa oleh Muhammad Nualasar ya kan karena digaburkan oleh mereka maka perlu mereka konfirmasi terpaksa dengan saksi-saksi fakta tersebut yang ternyata juga ya dari apa namanya naskah keputusan Hakim Mirsal Guttum dan kawan-kawannya itu ternyata kesaksian Hani juga yang katanya Mirresal yang langsung mengadu di atas kelas ternyata lewat CCTV dia mati baru dia ingat katanya bayangkan ingatannya dia setelah melihat CCTV begitu juga dengan Devisia Gia dikonfirmasi jawabannya dia sebagai saksi fakta lewat video CCTV tiga yang sudah direkayasa sudah dikaburkan dan di hilangkan informasi warna tersebut ya bentar padahal kalau kita lihat di BAP Muhammad Nuala acara itu jelas disini color space itu YUV color space seluang warna tiga kanal YU dan V U dan V nya itu informasi warna chrominance Y nya itu luminance chrominance menyimpan informasi warna U dan V Y nya luminance brightness kecerahan risk kalau dibuang U dan V nya maka tinggal Y kecerahan brightness tinggal keabuan saja dia kalau U dan V nya dibuang nah inilah harusnya video berwarna kamera CCTV-V3 langsung digaburkan ya di downscale ini jadi 1965-76 udah gitu dibuang lagi informasi warna itu itulah kejahatan Mamak Nuala acara ini ya dari Christopher Hariman Rianto nah inilah screenshot ya yang ketika Depisi Egyan manajer cafe Louis Pierre ya ditanyai oleh jaksa Sandi Handika dan lihatlah kamera tiganya ini ya ini kan sudah kabur ya informasi warna juga dibuang inilah ini dijadikan fakta persidangan bagaimana saksi fakta dikonfirmasi dengan video CCTV-V3 yang sudah direkayasa ya kita lihat kan sudah kabur ya semua tepi-tepi ini berbayang ya padahal trajectory copy yang seharusnya diambil oleh apa namanya dari diambil oleh Depisi Egyan setelah diminum Mirna Salihin itu kan trajectory copy-nya kan harusnya kesini sampai di kepojok ini dia harusnya kan bisa diamati ya ketika informasi warna itu tidak dibuang oleh manual laser ya diambil dari sini lorong sini sampai sini harusnya bisa diamati warna copy tersebut di jejak disitu bahkan lebih dekat kan posisi disini harusnya sebelum ditempatkan dibawa kesini ke pojok ini meja bar cocktail tersebut harusnya informasi warna itu bisa tetapi dikaburkan dan dibuang informasi warna tersebut dan dan sialnya lagi ini dijadikan apa ya untuk mengkonfirmasi fakta inilah jahatnya para jaksa-jaksa ini bagaimana mereka juga mendukung manipulasi ya rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nualasa dan Christopher Hariman Riyato inilah jaksa sandihan diga ini sampai sekarang belum menerima apa ya namanya sanksi hukum atau pemecatan ke 6 orang-orang ini padahal jelas-jelas apa yang mereka gunakan sebagai saksi fakta di persidangan adalah video CCTV rekayasa terutama di kasus ini yaitu video CCTV 3 pada saat defisi agian dihadirkan sebagai saksi fakta 27 Oktober 2016 nah ini nanti sudah saya kompilasi di powerpoint ketika bukti ke 30 nanti setelah saya kompilasi saya bagikan videonya nanti saya apa namanya saya upload untuk update di linknya di bukti ke 30 nanti linknya saya kasih update sampai bukti ke 30 nah ini sekalian saya tampilkan di sini videonya ini bisa langsung diputar dibuktikan terus ini screenshot dari BAP memanualizer terkait dengan video CCTV 3 yang harusnya color video dengan 3 kanal ini screenshotnya nah ini nah ini adalah video ketika apa namanya jaksa sandiadika menanyai apa namanya divisi egian menggunakan video yang sudah kabuh dan menjadi keabuhan nah inilah dia nah ini dia tanyakan sejalankan nah ini dia nah kopi itu diambil dari sini jejak dari sini ke sini ini adalah buktinya ini videonya saya sertakan di apa namanya di powerpoint supaya bisa dibuktikan juga bukti visual dengan bukti BAP oke pemirsa inilah bukti ke 27 bukti ilmiah yang tidak mungkin bisa dibantah karena kita periksa lewat visualnya kita periksa lewat BAP-nya kita periksa juga dengan pertanyaan pertanyaan hakim maupun jaksa yang berbasis video ccdp rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto oke sekian dulu untuk bukti 27 semangat dari kami Balige Akademi di tepian dan utubah yang indah Horas kemudian 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 kemudian